Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari aplikasi home credit Apa itu aplikasi home credit dan apakah home credit aman bang Jadi disini untuk teman yang mungkin masih penasaran mengenai dari aplikasi home credit Oke sebelum masuk ke step dan tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe silahkan boleh dibantu Tekan tombol subscribe nya gratis ya Untuk mendapatkan poro informasi menarik lainnya Seperti tentang pinjaman dan poro informasi Seperti penggunaan aplikasi Oke meluncet kembali ke dalam pembahasannya Jadi apakah itu home credit dan apakah home credit itu aman bang Jadi disini mengenai dari home credit Ini adalah salah satu fitur ataupun aplikasi Yang dapat kita gunakan untuk berbelanja secara online dan berbelanja secara offline Jadi limit yang tersedia saat kita melakukan pendaftaran Oke jadi di video sebelumnya mungkin sudah saya berikan untuk step by step Cara melakukan pendaftarannya ataupun boleh kalian cek di deskripsi video ini Full tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran boleh kalian cek ada di paling bawah deskripsi ya Ya jadi disini saya akan melihat untuk limit sebelumnya Limit yang saya dapatkan Ya disini total ada 15 juta rupiah di bulan yang lalu ya Jadi penawaran berlaku sampai 17 Januari 2024 Oke seperti ini untuk metode dan cara penggunaan dari aplikasi home creditnya Jadi disini setelah kalian melakukan pendaftarannya Nanti kalian akan melihat informasi seperti ini Pembiayaan yang ditawarkan dari home credit sampai 30 juta rupiah Boleh kalian cek juga di bawah menu pembiayaan Nah disini pun ada ya sama Jadi tugas kalian selanjutnya setelah melakukan pendaftaran di step pertama Dan kalian melihat tampilan halaman seperti ini Lalu disini kalian tinggal pilih ke menu gunakan pembiayaan Kemudian tinggal kalian scan saja menggunakan KTP yang sama Seperti KTP yang kalian gunakan pada pendaftaran pertama di aplikasi home creditnya Barulah setelah kalian menginput seperti ini Menginput KTP di scan Lalu nanti kalian akan melihat notifikasi seperti ini Jika kalian berhasil ataupun di asesi oleh home creditnya Akan ditambahkan limit seperti ini Bahwa pembiayaan yang berlaku sampai 17 Januari ini Bisa kalian habiskan secara langsung dari total limit yang kalian dapatkan Dan disini saya mendapatkan kemarin ada 15 juta rupiah Nah begotala untuk metode dan cara penggunaannya Dan aplikasi ini adalah aplikasi yang 100% Sangat aman dan terpercaya sekali Karena home credit ini sudah bekerja sama juga dengan aplikasi Shopee Mersan kemudian dari Bukalapak Kemudian dari BliBli.com dan aplikasi dari Tokopedia juga Home credit bisa kita gunakan untuk metode dan cara melakukan pembayarannya Namun itu bervariasi ya Terkandung untuk beberapa akun dari Shopee, Tokopedia, BliBli Mungkin tidak sebut pembayaran home credit Bukalapak pun hanya beberapa bisa support dengan home credit Namun sebagian belum bisa support Nah itu untuk penggunaan dan mengenai dari informasi aplikasi home credit ya Jadi untuk teman-teman ya mungkin kalian yang melakukan pendaftarannya pun Sangat dipersilakan dan bisa kalian gunakan Oto limit pembayaran ini seperti untuk berbelanja seperti ini ya Disini banyak untuk kebutuhan antara seperti smartphone, televisi, PC atau laptop, furniture, gadget, dan pembayaran yang lainnya Nah disini ada penawaran seperti pembelian pulsa, pake data, tokel listrik PLN, ada RPDM juga, internet dan mungkin informasi dari tagian yang lainnya Ini juga bisa ya Metode pembayaran pun banyak sekali disini Yang bisa kalian gunakan Dari BCA, Madri, BNI, Permata BRI, BCB, ATM bersama Kemudian ada Alfamart, Indomaret, dan Post Indonesia Ada pegada yang juga bisa Kota Gien, Oya Pop, Ovo, dan Sobipay Dan dibawah ada e-commerce Menggunakan Tokopedia dan Bukalapak Oke jadi bagaimana informasi dari UMKredit dan apakah aman atau tidak Untuk teman-teman yang mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa seratakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye